Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Mirzanur aka Pitballs Halo teman-teman, jadi sebelumnya aku mau minta maaf Aku belum bisa balasin Q&A yang kemarin Soalnya aku ini lagi uas coy Kelas 3 ini pusing ya teman-teman Sudah mau ujiannya, April ini sudah saya mau ujian Sekitar eh kita Jadi saya mohon doanya sama teman-teman Semoga saya diberikan kemudahan untuk menjelaskan soal ujian Dan bisa lulus dengan nilai yang terbaik Oke teman-teman, jadi aku belum bisa buat video Q&A So, aku juga jarang upload sekarang Aku belum bisa balasin sumpah Aku nggak tahu mungkin hari Minggu Pas sudah selesai uas itu hari Sabtu mungkin Minggu saya upload Terus kenapa saya buat video ini Karena ini mau buat video tutorial Jadi kita nggak lama coy Kalau Q&A itu lama teman-teman Aku perlu usaha lagi waktu yang lama Tapi saya lagi belajar juga ya So teman-teman Ini kemarin ada yang nanya ke saya Gimana caranya ganti skin di Minecraft Crack Oke ya teman-teman Di Minecraft Crack Siap So, itu gampang banget teman-teman Kalian pertama buka browser kalian dulu Oke Browser Harus punya browser Terus kalian buka ini www.minecraftskins.net Oke Kalau sudah silahkan teman-teman cari skin yang mau dipasang ke Minecraftnya Misalnya ya Saya mau pasang Mana ya Kayaknya saya udah download ya teman-teman Bentar dulu ya Oke Saya sudah download ini The Soul Reaper tadi Nah Terus kalau misalnya kalian sudah download Minecraft skinnya Kalian langsung pencet download disini Nanti dia jadi file png ya teman-teman Setelah kalian download Lalu kalian buka new Ini tetap lagi Kalian cari ini Minecraft resource pack Atau di planet Minecraft Atau sembarang Pokoknya itu resource pack ya teman-teman Kalian download Terus Pastikan kalian download Yang kalian mau Resource pack yang kayak mana Kalau saya kemarin Lebih mending pakai Fightful Karena itu tetap standar Kayak Minecraft Cuma dia lebih bagus gitu teman-teman Jadi kayak tidak ada mengurangi dari File Minecraft gitu Pokoknya gitulah Kalian cari disini Kalian sembarang aja Bisa kok semuanya Embarang mau Happy Rain XD New World Element 64 Terus apapun itu Whatever Kalian mau pilih yang mana itu Bisa ya Setelah kalian download Ini saya punya resource Mana coy Oh iya resource packnya Lain disini Jadi kalau kalian sudah download resource packnya Kita langsung exit aja Jadi bahannya itu cuma skin Sama resource pack coy Gampang banget ya teman-teman Sumpah Kalau kalian ngikutin Gampang banget Kalian gak bakal nyesel Oke langsung aja ya Pertama Kalian buka ini Start Baru tulis App data Tapi depan belakang Pakai Persen Jadi shift 5 App data Shift 5 Enter Oke ya Baru kalian cari file Titik Minecraft Ini saya punya Nah disini Ini ada folder Resource pack Nah disini tuh Saya udah masukin resource packnya Jadi nanti teman-teman Kalau misalnya sudah download resource pack Misalnya Ini Ini misalnya file resource pack ya Teman-teman pindah kesini Tapi sebelum pindah kesini Teman-teman Buka dulu resource packnya Ini karena saya udah pindah Tapi gak apa-apa Nah ini dibuka resource packnya Ini yang faithful ya teman-teman Yang saya download Itu saya ganti namanya Jadi resource pack skin pertama Baru Kita pembelan ya teman-teman Jadi kalian buka Assets Jadi tolong Yang di step ini Kalian harus ngikutin Bener-bener Karena disini adalah Tujuannya Mengganti skin itu Ada di Cara yang ini ya teman-teman Kalian teman-teman tuh Harus ngikutin Pertama kalian pencet Assets Oke Baru Minecraft lagi Textures Baru Entity Oke Entity Baru Nah Setelah Entity Kalian ke bawah Disini ada beberapa PNG file Disini ada Alex dan Steve Inilah Apa Karakter yang utama Dari Minecraft Itu kan Alex dan Steve Jadi Kita akan mengganti Alex dan Steve itu Dengan Apa Dengan skin yang tadi kita sudah download Teman-teman Cara yang gampang banget Kalian cari skin yang tadi kalian sudah download Ini The Soul Reaper Kalian ganti namanya Menjadi Steve Oke Setelah jadi ganti Steve Pindah ke resource pack nya Oke aja Kalian cek dulu Steve nya berubah apa enggak Kita lihat Oke Berubah Kalian langsung Pindah lagi Yang Alex Aduh ini Pindah aja coy Nah Aduh salah nih Nah setelah itu Kan dia udah Steve kita ganti Ganti lagi yang Alex coy Alex itu kan juga standar Kita ganti jadi Alex Oke Kalian langsung masukin lagi Kesini Oke lagi Dah selesai Gitu doang Habis itu kalian buka Minecraft launcher kalian Sembarang yang penting Minecraft launcher Yang crack pastinya Karena Ini buat skin tutorial Yang pakai crack Kalau yang premium Itu gampang coy Tinggal Apa Beli akun Skin nya download Dirubah di website Sudah jadi Kalau kalian itu Gampang-gampang Susah teman-teman Kalian langsung play aja Oke Selain ini Saya juga mau ngasih tau Kalau skin Di minecraft Crack Yang kita ganti Itu gak bisa Dimainkan buat Di server Kalian ngeliat diri kalian Itu memang Ganti skin nya Tapi orang lain Ngeliat kalian biasa coy Nah terus Kalau kalian Apa Ngeliat orang lain Yang pakai Skin standar Dia juga pakai Skin yang kita ganti Gitu teman-teman Jadi Kayak Sama gitu Oke Ngerti Tapi ada caranya Buat ganti Minecraft Skin Dimainkan di server Itu Cara paling mudah Nanti mungkin saya Bakal Kasih tutorial lagi Karena ini Tutorial Ada yang request Dan buat kalian semua Yang gak tau Oke Sudah Habis itu Kalian pencet Options Resource Specs Ini ya Nah Disini Saya udah masuk Suspect Skin pertama Kalau gak ada Kalau misalnya Kalian belum masukin Nanti dia muncul Yang di bagian New World Itu Nanti dia ada Disitu Baru nanti kalian pindah Ini Yang ada gambar Kayak segitiga tebal Ke kanan Masukin ke sini Baru kalian pencet down Nanti dia bakal terganti Kalian tunggu Kalau sudah kita pencet Single player Oke kita lihat Segini terganti Oke teman-teman Oke teman-teman Sampai jumpa So Sub indo by broth3rmax